Kementerian Perhubungan menyiapkan aturan baru untuk taksi online menyusul keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pencabutan peraturan Menteri Perhubungan Permen Hub nomor 108 tahun 2017. Pencabutan aturan ini bukan hal yang baru. Sebelumnya Mahkamah Agung juga mencabut Permen Hub nomor 26 tahun 2017. Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017. Tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Aturan yang dicabut mencakup regulasi tarif bawah dan atas hingga kuota armada taksi online di suatu daerah. MA menilai aturan ini bertentangan dengan sejumlah pasal di Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Menyikapi putusan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan tunduk dan taat atas putusan tersebut. Pihaknya akan menyiapkan strategi baru, membuat aturan baru yang mengacu pada kemaslahatan masyarakat. Yang penting kita selalu ingin menjadikan semua stakeholder dari transportasi, khususnya online itu, mempunyai suatu kesempatan yang sama dengan pemain-pemain yang non-online. Jadi kesaraan itu tetap kita jaga. Doakan kami bisa melaksanakan ini dengan baik dan semua stakeholder mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penggunaan secara baik.